Siman di Kediri, mau tanya nih Habib Dalam tahap safi'i, apakah ada ulama' yang mengatakan kotoran hewan yang dapat dimakan itu najis katanya wasat Itu yang pertama, yang kedua Kalau mengkodok puasa yang sudah terlewat lebih bertahun-tahun Bagaimana cara membayar fitiyahnya yang benar Bismillahirrahmanirrahim Rautul makul Kotoran binatang yang bisa dimakan Kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran unta, kotoran ayam, burung Mu'tamat pendapat yang kuat di matab imam syafi'i najis Tapi ada pendapat di matab syafi'i juga Tapi tidak sekuat pendapat yang pertama Yang menyatakan Rautul makul ta'ir Kotoran binatang yang bisa dimakan tadi Hukumnya suci Ini bisa kita dapatkan di Mughni Mu'taj Untuk pertanyaan yang kedua Mengkodok puasa yang sudah lama Dan lupa Berapa jumlahnya Maka ulama menyatakan Kira-kira kan jumlah yang terbanyak 10 hari Wah ada kemungkinan lebih habib 20 hari kemungkinan lebih 30 40 Masih kemungkinan lebih 60 Wah 60 gak mungkin deh Gak mungkin sampai 60 Khalas Kotoran 60 hari Kotoran di jumlah yang sekiranya gak mungkin Kotoran di jumlah itu Nah tentang vidyahnya Ya kira-kirakan seperti tadi Jumlah terbanyak Mungkin 3 tahun yang lalu Mungkin 4 tahun yang lalu Mungkin 5 tahun yang lalu 6 tahun sampai ke tahun 8 tahun Gak sampai 8 tahun Khalas Kotoran Bagi vidyahnya 8 tahun Vidyahnya Untuk 8 tahun Setiap harinya 7 mud kali 8 Nah Sampai jumpa